Olivia Jensen Dari Aryansyah Gila gue belum bisa move on dari Soundrendaling 2016 kemaren Wah, itu memang acaranya super spektakuler Iya Lu banyak nih nih performernya Kan gue kan temperature-nya paling depan Nonton Malik yang disini sales paling depan Luar biasa banget Panggungnya megah banget Tapi ya Der, jangan salah Bukan cuman performance-nya aja yang keren dan pecah banget Tapi booth-boothnya itu ya, itu bener-bener beda dan Aduh, experience-nya itu beda banget Bentar, booth makanan maksudnya ya kan gue cuman nyicipin Bukan, booth dari Music Live yang keren banget disana Oh gitu Jadi mereka ini buka booth karaoke Itu bener-bener seru banget experience karaoke-nya, beda dari yang lain Gini booth karaoke maksudnya cuman dateng nyanyi doang, karaoke ya di luaran juga Jadi karaoke ini pake VR 360 itu yang bener-bener bikin spesial dan beda Dan lo bener-bener ngerasain banget you're in the music dan aduh suara lo tuh jadi Bener-bener suara gue bisa digubah jadi kayak suara Raisa Der Gila, tapi mukanya gak nolong ya Gak ya, gak nolong ya suaranya aja ya Maksud lo? Iya, gak maksudnya Lo dateng ke boothnya, lo pake VR-nya 360 nyanyi, ada layar karaoke nih ada liriknya Iya, dan layarnya itu bener-bener 360 around you Oh yang bener loh Yaudah deh, ini kalo lo gak percaya lo liat dulu nih langsung cuplikannya tentang karaoke VR 360 Here it is Yaudah deh Yaudah deh Yaudah deh Yey Selalu, 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 selalu. Itu dia tadi, Cube Girls. Seru banget, kan, Der? Keren banget, Suplikani. Nah, di tengah kita ini, Der, siapa ini? Gimana? Ini adalah Upi. Upi adalah salah satu... Eh? ...team dari Cube Music Live yang sudah hadir di sini. Dan dia juga salah satu penggagas dari VR Karaoke 360. Iya, barusan. Halo. Gini, Upi. Jadi, buka aja. Oke, sekarang sudah dibuka. Yang bikin begini, ya. Iya, iya. Ini VR-nya. Ini karaoke VR-nya, Der. Oke, ini kita kopas dari awal aja kali ya. Ini idenya gimana sih, tiba-tiba kepikiran. Lo berkaroke, punya dunia imajinasi sendiri. Lo pakai. Ada nyambung juga ke mikrofonnya. Ada headphone-nya juga. Bagaimana semuanya terjadi? Iya. Oke. Sebenarnya awalnya sih ide spontan, gitu. Oke. Karena kan gini, kita kan di-challenge sama Sona Dalin untuk bikin, apa ya? Untuk bikin pengalaman baru dalam dalam musik, gitu. Oke. Sedangkan gue tahu nih, kayak nyanyi atau karaoke adalah kegiatan yang orang gak perlu bisa nyanyi untuk bisa ikut karaoke. Betul. Beda sama gitar sama drum, gitu. Ya udah, abis kita pikir apa ya? Karaoke yang kira-kira bisa seru, gitu. Akhirnya. Sudah deh. Teknik VR karaoke. Inilah terjibat. Ya udah, kita reset hardware. Kita bikin aplikasinya. Pas kita coba di Sun Drenalim, ternyata benar-benar antusias. Iya. Berarti itu sama aja ibaratnya ini namanya karaoke portable. Karaoke portable. Iya, in a way. Jadi mereka sebelum nonton nih, latihan dulu. Latihan vokal dulu. Iya, iya, iya. Tadi lu nonton yang mana? Karaoke-nya yang lagu Tapper Trap. Tapper Trap. Yang Sweet Disposition, ya? Iya, iya. Boleh kita coba, Aziz? Gua penantara banget. Iya, iya, iya. Lo dulu deh, Del. Ya, dulu deh. Gue coba ini. Wah ini, ini oke banget. Pertama-tama berarti masukin handphonenya. Oke. Lagi seluruh lagi kalau cubers di rumah bisa lihat ya di daerahnya seperti apa. Cik, cik. Ih, keren suara gue ya. Cik. Pak, ini setting lagunya gimana sih, Pak? Oke, lu pilih aja yang mana. Cara pilihnya gimana, Pak? Ada pointer warah putih? Iya. Tarik ke lagunya, arahin. Bentar, Pak. Oke, tinggal aja. Udah, yuk kita cabut aja, kita karungnya sendiri. Bentar, boleh simak saya ini? Ini bikin alatnya ini sendiri, VR-nya ini untuk proses dari programnya dan lain-lain itu berapa? Memperlukan berapa? Berapa lama? Oh iya. Total mingguan lah. Kok cepet ya? Sebenarnya udah di kepala. Sudah lama? Jadi tinggal. Langsung balance. Terus minggu begadang ya. Maksudnya kalau walking hour mungkin 2-3 minggu. Oke. Oke, kita lihat ini sekarang. Der. Dia kayaknya gak bisa denger kita juga ya. Biasanya setengah lagu masih nyadar. Setengah ke belakang udah lupa. Oke, iya, iya. Udah asyik sendiri kubah di dalam. Apa tuh lu? Simple benda, keluar. Der, lu tadi dari-tadi kita asyik ngomong lu gak denger sama sekali ya? Cuman denger. Udah asyik banget di dalam ya. Udah asyik banget di dalam ya. Ngomongin gue. Gair banget sih lho. Ini gini deh. Coba deh apa aja yang harus dibutuhkan. Kalau sekilas kan tadi gue liat ya udah. Maksudnya headphone. Maksudnya dari aplikasinya lu bikin sendiri. Di sendiri. Oke, gadgetnya. Ya kita cuma sesimple. VR saja. Mendabungkan smartphone. Di VR glass. Terus kita rakit dengan headphone. Headphone juga nyari headphone yang kedap. Jadi supaya suara luar gak masuk. Terus kita sambung lagi sama. Dengan microphone ya tentunya. Mikrofon yang ada built-in efeknya. Ada reverbnya. Pokoknya intinya yang kita kejar adalah experience karaoke-nya. Hmm. Jadi orang merasain megang microphone. Merasain suaranya, efeknya gitu. Dan mendapatkan experience karaoke yang berbeda. Yang lebih asyik, lebih seru ya. Bener-bener beda sih. Maksudnya kalau di karaoke biasa. Sometimes kita berasa gini ya. Gua rasa aduh malu ya orang lain ngedenger suara gue. Kayak kurang bagus gitu. Tapi kalau di sini yang sepertinya gua liat tadi. Bener-bener asyik. Dan kita tuh gak sama sekali gak notice orang lain ngedenger kita dan lain-lain. Jadi kita fokus aja. Asyik sendiri. Kalau di tempat karaoke kan misalnya tiba-tiba begitu di ujung lagunya dikasih nilai. Biasanya begitu kan. 60 sedih. Kalau di sini mah bebas. Semua seratus. Semua seratus ya. Gimana gak rame ebutnya. Music like TV gue. Mungkin nantinya ada planning gak sih bisa karaoke ini bisa di-share akhirnya ke social media? Bisa sih ini kan kayak versi satu lah. Kita pertama kali ini. Dari pengalaman di Son Denali kemarin. Kita ngeliat. Kita ngereview lah. Bakal ada perbaikan dari sisi hardware, software. Mungkin waktu dekat kita akan tampilkan lagi di public di event yang berikutnya. Iya. Dengan perbaikan dan pasti akan jauh lebih apa ya. Lebih seru lah. Lebih exciting. Lebih dengan ide-ide yang baru lagi ya. Oke. Nextnya gimana. Lo pengen bikin sesuatu inovasi apa? Maksudnya entah itu dari karaoke doang to. Atau lo mau ditambahin apalah di dalamnya misalnya. Kita lagi coba sih. Lagi coba mau nge-develop hardware-nya supaya orang bisa beli satu paket. Karena orang gak bisa download aplikasinya. Aplikasinya hanya dengan VRGDAS biasa. Dia harus punya ini, punya ini. Jadi kita akan coba bikin satu paket. Yang orang bisa sekali beli udah dirakit sama kita. Aplikasi juga. Sama sebenarnya ada ide ke depan. Bahwa kita tuh gak hanya. Apa ya. Karaoke kan ngomongin karaoke adalah ngomongin minus one. Lagu tanpa vokal. Iya. Kayanya seru juga kalau bikin karaoke. Minus one-nya gitar. Jadi lo VR karaoke gitar. Oh iya bener. VR karaoke drum. Jadi gak cuma buat yang nyanyi aja ya. Karena orang punya passion musik berbeda-beda. Nah itu dia. Kalau ngomongin passion musik yaudah cocok banget. Akses aja cubicle.id. Pilih jelajah baru pilih Cube Music Live. Tuh disitu complete semuanya ya. Oke kalau gitu ada harapannya untuk main di Soundrinalin lagi. Yang tahun depan. Kauan depan iya bakal lebih canggih lah. Oke kalau gitu thank you buat Mas Suti. Thank you so much Mas Suti. Keren banget karyanya. Bener. Ditunggu ya nanti when it goes public. Bener. What one. Kauan depan kita ketemu lagi ya di Soundrinal ini. Buatnya masih lebih seru lagi ya. Oke setelah ini kita masih akan membahas seputar post event Soundrinalin 2016. Stay tuned and only on Cubicle.